Halo teman-teman, semester ke-2 aku di Jepang baru aja selesai. Pada semester ini, aku berhasil mencapai beberapa target terbesarku di dalam dan juga luar kampus. Highlightku di kampus semester ini mungkin adalah ketika aku mendapat undangan menjadi asisten dosen di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sebelumnya, aku sempat masuk masa keraguan diri yang begitu besar terlebih karena tanda kutip gagal di jurusan teknik. Rasanya senang bisa mendapat semacam pengakuan lagi. Di luar kampus, walaupun gak begitu lancar, aku juga bisa lanjut latihan buat lari marathon, kemudian memulai habits baru seperti journaling, dan setelah lebih banyak menyendiri, akhirnya aku bersosialisasi lebih banyak di area sekitarku. Menurutku, manusia tidak dibangun untuk bisa jadi produktif terus. Kalau kita membayangkan suatu pendulum, akan ada masanya kita mengayun ke arah produktif, dan akan ada juga masanya kita mengayun ke arah kreatif. Buatku, biasanya semester kuliah itu adalah masaku mengayun ke arah produktif, dan jeda yang datang setelahnya adalah masaku mengayun ke arah kreatif, dimana disini aku mengizinkan diri untuk coba hal-hal baru, mengecek hal apa di bucket listku yang belum sempat dikerjakan, dan juga membolehkan diriku untuk tidak begitu ketat dalam menjaga habits baik yang sudah aku bangun selama masa produktif. Di masa ini, aku nggak masalah dengan hal seperti ini karena aku tahu bahwa ketika waktunya sudah tepat, nanti pas aku mulai kuliah lagi katakan, habits tersebut yang sudah aku bangun akan kembali membangun dirinya sendiri. Aku memulai fase kreatif ini dengan meninggalkan apartemenku di Jepang. Untuk perjalanan kali ini, aku memilih untuk transit di Taiwan. Ini adalah pertama kalinya aku ke sana. Aku selalu bawa Kindle kemana-mana, terkhusus kalau lagi travel. Karena lihat aja di sini, aku bisa bawa puluhan bahkan ratusan buku di alat yang gedenya kurang lebih sekepalan tangan. Kalau teman-teman ada di penerbangan internasional, jangan lupa cek di aplikasi Maskapai karena biasanya kita bisa pre-order muslim meal tanpa biaya tambahan. Makanan pre-order ini biasanya juga disuguhkan lebih dulu daripada makanan lainnya. Menu kali ini ada salad ayam, ikan, roti, dan puding. Seperti biasa, sesuai dengan saran dari Glukose Goddess, aku mulai dari proteinnya dulu sebelum lanjut ke karbohidrat untuk merasa kenyang lebih lama dan energi yang lebih bertahan. Sekitar jam 1 siang, akhirnya mendarat di Taiwan. Setelah mengambil bagasi, aku melihat ada orang rame-rame yang kayaknya di sini itu ada selebriti atau apa gitu. Setelah itu, aku langsung pesan boba pertamaku. Taiwan ini adalah tempat lahirnya boba, dan tentu saja setelah baru mendarat, hal pertama yang aku cari adalah bubble tea. Untuk reviewnya, ya nggak jauh beda dengan boba yang ada di Indonesia, tapi spesial aja rasanya bisa minum di tanah kelahirannya sendiri. Untuk ke pusat kota Taipei, aku beli kartu perjalanan yang bisa di top up dan langsung ngantri untuk masuk MRT-nya. Taiwan ini katanya banyak orang Indonesia, dan dia aku rasa emang melihat banyak hal-hal berbau Indonesia di sini. Keren ya? Ternyata lebih banyak elemen Indonesia-nya daripada yang aku kira. Kayak ini aja ada capangin ulu di sini. Vibes kotanya juga kayak kita lagi di Chinatown yang ada di sekitaran Jakarta, tapi juga diseimbangi dengan hal-hal modern, toko-toko trendy, dan semacamnya. Aku juga melihat banyak sekali infrastruktur publik yang inklusif di sini, yang misalnya memudahkan mobilitas orang dengan kursi roda. Berikutnya, aku pergi ke Longshan Temple, di mana di sini aku melihat orang-orang beribadah sebelum aku lanjut ke Mr. Chang's Beef Noodle Shop, yang mana ini adalah toko mie sapi yang sudah tersertifikasi halal. Aku kira di sini isinya bakal penuh sama traveler muslim. Tapi ternyata, sudah masuk ke dalam, aku lihat orang-orang yang makan di sini juga termasuk orang lokal, yang mana ini menunjukkan bahwa makanan di sini benar-benar enak. Habis makan, aku bingung mau ngapain, jadi aku pergi ke kafe untuk cari inspirasi. Di sini aku cari ide untuk edisi berikutnya dari newsletterku. Newsletter ini adalah semacam bacaan tulisanku yang kukirim lewat email, teman-teman. Kemarin aku udah coba distribusi edisi pertama, yang alhamdulillah berjalan lancar dan dapet cukup banyak respon positif. Andaikan teman-teman mau mendapat tulisan-tulisan selanjutnya, teman-teman bisa daftarkan email melalui link di deskripsi. Karena penerbanganku selanjutnya ada di besok pagi, aku jalan-jalan sedikit lagi di pusat kota Taipei. Aku ketemu toko CD musik klasik ini, yang membuatku merasa terinspirasi dan juga jadi pengen koleksi CD fisiku sendiri. Setelah itu, aku kembali ke bandara, di mana aku mencari tempat untuk tidur. Aku ketemu kursi recliner ini, yang cukup nyaman, tapi sayangnya suhu AC di set dingin banget, jadi kayak lagi di kulkas rasanya. Syukurnya, aku tetap bisa dapet sekitar 4-5 jam tidur. Selanjutnya adalah penerbanganku ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, senang sekali rasanya bisa pulang ke Indonesia. Di sini aku senang bisa baca bahasa Indonesia, lihat muka-muka orang Indonesia, dan apapun itu yang berbau Indonesia. Setelah cukup lama tinggal di luar negeri, pulang ke Indonesia itulah yang baru terasa kayak liburan. Sesampainya di bandara Soekarno-Hatta, aku langsung ambil bagasi dan check-in lagi untuk penerbanganku kebalik papan. Setelah tasku udah di-check-in, aku langsung ketemu temanku yang hari itu akan gantian dia yang mau terbang ke Jepang. Setelah perjalananku ke London kemarin, kecintaanku kepada buku fisik rasanya kembali tumbuh. Di sana orang-orang bisa baca di mana aja tanpa rasa malu dan semacamnya. Karena itu sekarang aku juga membiasakan hal itu di lingkungan sekitarku, di mana ini harus dimulai dari diriku sendiri. Selama waktuku di Indonesia, aku membeli buku berjudul Lessons, karya Ian McEwan, kemudian langsung boarding untuk penerbanganku kebalik papan. Ini adalah pertama kalinya aku di balik papan. Aku punya tante yang tinggal di Kalimantan Timur, yang kemarin habis dirujuk ke salah satu rumah sakit di sini. Aku kebalik papan sekaligus sebagai perwakilan keluarga yang bisa mencungguh beliau. Aku naik gokar, yang di dalamnya aku diceritain background dari kota balik papan oleh mas driver. First impressionku dari kota ini adalah cukup bersih dan tertata untuk golongan kota sekelasnya, terutama di jalan utama. Sesampainya di hotel, aku langsung pergi ke taman bekapai untuk makan malam di stall-stall pedagang seperti ini. Aku order STMJ beserta dengan sate ayam. Hari berikutnya adalah hari Jumat. Harusnya aku ada jadwal lari di pagi ini, tapi ternyata tidak terwujudkan. Siangnya, aku sholat Jumat di balik papan Islamic Center yang kawasan masjidnya sangat keren. Di sini ada pedagang-pedagang yang jual pentol, bakpau, dan lainnya. Setiap kali order, apa yang aku pesen digratisin. Baru juga beli makanan di sana, dan kayaknya katanya setiap hari Jumat di sini tuh digratisin. Nggak tahu kenapa, emang bener lah tau. Tau-tau ada kayak orang yang di Youtube gitu, yang langsung beli satu grobak, dua grobak. Tapi ya, terima kasih. Setelahnya, aku pergi ke suatu toko kopi untuk menulis jurnal morning pagesku yang aku baru sempat nulis di siang hari. Aku di sini sekalian nulis surat untuk tantaku sebelum pergi menjenguknya di sore nanti. Setelah itu, aku pergi ke supermarket lokal, dan wow, sekarang aku ngerti kenapa kalau dulu belanja sama orang tua, pasti selalu lama banget di sini. Setelah belajar masak sendiri, jalan di supermarket membuat ide-ide di kepala kita tuh rasanya meledak-ledak. Ia menyetrum-nyetrum, dan kita jadi excited banget buat coba ini dan itu. Sayangnya, aku cuma di sini satu-dua hari, jadi cukup liat-liat aja kira-kira ada hal lokal unik apa yang ada di supermarket Balikpapan. Setelah menjenguk tantaku, malamnya, aku kirim Instagram story dadakan yang mengajak teman-teman di Balikpapan untuk ketemuan di lapangan merdeka. Aku upload IG story 30 menit sebelum jadwal ketemuan, yang mana itu di jam 9 malam. Aku pun nggak tahu ada berapa subscribersku yang domisilinya di Balikpapan, dan juga ada berapa orang yang di malam itu lagi cek IG story. Intinya, aku nggak tahu berapa orang yang akan datang. Akhirnya, ketemulah tempat duduk ini yang dikelola oleh Ibu Mia. Awalnya cuma ada satu orang Mas Yasir yang sekarang lagi intensif bekerja antara IKN Balikpapan, ia adalah warga lokal. Kemudian, makin lama makin banyak, dan makin banyak lagi. Kami melakukan Q&A sederhana, ngobrol-ngobrol, dan juga sharing-sharing sekaligus ketemu kenalan dan calon partner kerjasama baru. Ini misalnya, ada Mas Mursalin, seorang pemain saksofon profesional yang berbagi ceritanya di dunia musik, dan juga tips dalam membangun skill baru. Setelah itu, ada foto session kecil-kecilan, dan akhirnya pamit ke rumah masing-masing. Senang rasanya bisa ketemu teman-teman semua, dan juga sekalian membantu UMKM setempat. Pulangnya, aku dianterin Mas Yusuf dan Mas Yasir ke Hotel, dan yah, itulah dia untuk perjalananku ke Indonesia, kemudian balik papan, yang menandakan mulainya fase kreatif menjelang akhir tahun ini. Pernah promosi dan NJKN kan? Iya, pernah. Pernah, makanya aku ini pernah lihat, ini siapa sih setiap hari datang minta foto, minta foto. Jadi tadi aku tanya apanya, itu siapa? Youtuber, tanya, oh iya. Next, aku akan berkunjung ke Surabaya, Bandung, dan Jakarta sebelum pulang ke Riau, dan yah, aku cukup excited untuk semua itu. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.